Terima kasih telah menonton! Emang lo temen gue? Kamu kenapa sih, Dir? Bukannya kita sahabatan. Kamu udah lupa ya? Apa kata lo? Sahabatan? Kita sahabatan. Gue mah temennya cuma sama orang kaya, bukan sama orang miskin kayak lo. Kalian berdua lagi kenapa? Bagiannya gak salah. Enggak, gak apa-apa. Kita baik-baik aja kok, ya kan? Iya, baik-baik aja. Tapi orang miskin ini ngaku-ngaku jadi sahabat gue. Ih, eww. Jangan gitu, nak. Bukannya Nadira sama Anissa, temenan dari kecil kan, sahabatan. Masa gara-gara Anissa jatuh miskin, jadi gak gak sahabat lagi. Justru di saat-saat kayak gini, Nadira malah nunjukin kalau Nadira tahu ada buat Anissa. Betul lu kata Maureen, harusnya kamu tuh gak dukung dia. Bukan malah ngini dia kayak gitu kan, kasian. Eh, lu padahal kok ngurusin dulu gue sih? Ngurusin aja dulu semua. Bisa-bisanya dia gitu ke Anissa. Padahal kan dulu misalkan Anissa ada masalah, dia selalu gak biar Anissa. Iya, tapi sekarang kita tahu kalau Nadira itu cuma pengen temennya sama orang kaya. Pantus kalau kayak gitu, Ma. Ya yuk, pulang aja. Oke. Eh, itu bukannya Anissa. Iya, bener. Lagi apa dia? Bukannya sekolah malah jalan-jalan. Eh, iya bener. Eh, Nat, Nat, Nat. Lihat deh. Itu kan Anissa sahabat lu kan? Dia mungut sampah, pantesan aja dia kan remiskin. Hei, Nafi, apa yang lagi kamu lakuin? Kamu gak masuk sekolah dua minggu? Aku? Ya kayak yang kalian lihat. Gue bilang juga apa, mungut-mungut sampah. Kan itu kan pekerjaan orang miskin. Udah lah, dir. Gitu-gitu juga. Anissa kan sahabat kamu. Berapaan sih, Nat? Anissa, kenapa kamu gak masuk sekolah? Gini, orang tua aku itu tidak punya biaya buat menyekolahkan aku berdua. Jadi, mau gak mau, aku harus ngalah sama adik aku. Mulia banget hati kamu, Nis. Mulia apaan sih? Dia cuma menyeri simpati lo semua, kali. Tega banget sih, kalian. Ya, aku tahu. Aku emang miskin. Tapi ya gak gitu-gitu juga, kali. Aku tuh masih punya perasaan. Ya, kalau misalkan kalian gak mau sahabatan sama aku juga gak apa-apa. Tapi tenang kok, aku gak akan nyesel sahabatan sama kalian. Ya puas, Nat. Nyakitin Anissa. Ingat suatu saat, kamu yang bakal kayak Anissa. Bener tuh. Apa kata lu? Gue bakal miskin. Ya gak bakal lah. Keluarga gue itu keluarga kaya raya banget. Lima generasi gak bakal abis. Ih, kampungan bang. Eh, sombong banget sih. Semoga itu baik-baik aja deh. Ya. Ya, semoga saja. Memang terkadang kita harus menyadari kalau misalkan emang ada orang tertentu yang bisa tinggal dari kita, tapi gak ada dalam kehidupan kita. Bener tuh. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi sama Anissa. Eh, eh, eh. Liat deh itu anak baru. Kayaknya aku kenal. Eh, iya ya. Kayaknya aku juga bener-bener kenal. Oh, iya. Itu bukannya Anissa ya? Eh, iya bener. Itu Anissa kan? Anissa, Anissa. Sini. Eh, kalian berdua sekolah di sini. Iya. Ih, gak nyaman ketemu lagi. Kemana Nadira? Hmm, semenjak dua tahun yang lalu, kita udah gak ketemu sama dia lagi. Iya, kayaknya Nadira pindah rumah. Yaudah yuk ke kelas. Kamu suka sama aku kan? Ayo. Ayo. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku kaya, sekarang aku susah. Eh, kayu ngapain, Dir? Lah, kok kalian? Aku sedang bekerja untuk menghidupi diruku sendiri. Hah? Kerja? Emang orang tua kamu kemana? Orang tua aku telah meninggal dua tahun yang lalu. Dan tidak ada yang meneruskan perusahaan keluarga aku. Jadinya aku jatuh miskin seperti ini. Kok gitu, Nad? Aku jadi ingat kata-kata yang dulu. Maafin aku ya, Nad. Seharusnya aku yang minta maaf duluan, Nis. Aku jadi teringat perilaku kuda yang dulu. Aku sangat sombong kepadamu, Nis. Aku sekarang tahu ternyata Allah itu maha adil. Udah lah, Dir. Lupain aja. Aku udah ngelupain semuanya kok. Terus sekarang kita berempat sahabatan, kan? Kalian bener-bener maafin aku. Iya, Nad. Aku yakin kok kamu udah berubah sekarang. Baiklah, terima kasih teman. Ternyata persahabatan itu emang segalanya. Gimana kalau kita semua bantuin kamu ngamen? Aku setuju. Pasti itu menyenangkan. Ayo, ayo. Ngamen di mana ya? Di sini aja lah. Kita akan selalu bersama dalam suka duka. Berpikir segalanya, tak terpisahkan. Mana tau yang lena-na-na hati-tutak. Bisa remai best friend, aku berpikir bersama dalam suka duka. Lena-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Cause you're my best friend forever. Ever. Ever. Terima kasih telah menonton